Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat di lingkungan ASN yang ada di Kabupaten Tebu. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 26 April 2023, kembali saya memberikan informasi untuk masyarakat Kabupaten Tebu, bahwa seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tebu, pada hari ini setelah libur selama kurang lebih sepekan, yakni sejak hari Rabu tanggal 19 April 2023 yang lalu, yakni dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, maka seluruh ASN yang ada di wilayah ini kembali masuk kerja, walaupun belum se-efektif hari-hari biasa, tentu hari ini adalah awal daripada ASN bekerja atau masuk ke kantor. Bukan saja di lingkungan kantor, tetapi juga baik di lingkungan guru, di semua jenjang juga hari ini, yang khususnya yang ASN semuanya sudah berangkat, karena untuk libur bersama sendiri, kita sama-sama tahu, yakni selama sepekan, dalam rangka menyambut Idul Fitri, 1.444 Hijriah. Informasi yang bisa kami sampaikan, bahwa orang nomor satu di Kabupaten Tebu, yakni PJ Bupati Tebu, Haji Aspan ST, berserta dengan tim, pada pagi hari ini langsung sidak, menuju ke kantor-kantor, terutama kantor pelayanan, seperti rumah sakit, catatan sipil, kemudian beberapa dinas yang lain, kepegawaian misalnya, semuanya didatangi, dan informasi yang saya dapatkan, ternyata informasinya 98 persen, ASN pada hari pertama masuk kerja ini, semuanya hadir. Ada 1-2 orang yang dalam di kantor, itu tidak hadir, karena memang kondisinya, yakni izin ke luar daerah, ke Jawa dan sebagainya. Terkait kegiatan PJ Bupati Tebu, pada pagi menjelang siang hari ini, di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tebu, maka di ujung ngunggahan ini nanti, kita akan wawancara, terkait hasil sidak pada hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini, bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Tadi sudah melaksanakan apel pagi bersama, sesuai dengan hasil apel pagi tadi, ini 98 persen pegawai kita masuk semua. Alhamdulillah. Dan kami sudah sampaikan, kita mengaklumi ini suasana lebaran, tapi kita berharap sampai jam 11 minimal, kantor-kantor masih tetap rumah dijaga, penang, masyarakat mungkin ada yang butuh layanan. Nah, menilai lanjutnya itu, siang ini kita melakukan sidak, ke beberapa tempat, terutama yang pelayan-pelayan umum. Duk Capil, kemudian di rumah sakit umum, kemudian di rumah pelayan publik, dan kepegawaian, ini kita lakukan sidak. Alhamdulillah, dari hasil sidak yang kita lakukan, semua tetap ready, ada di tempat. Ini kami berterima kasih, dan mudah-mudahan, apa yang mereka lakukan ini, dapat dipertahankan. Bukan hanya sekedar waktu lebaran ini, mudah-mudahan nanti setelah lebaran, juga seperti ini. Ada yang kita absen per, ini Pak? Tadi kita absen per OPD, contoh di mal pembangunan publik. Hanya satu, menang betul-betul izin. Hanya itu ya Pak, ya teman itu ya? Ya. Terima kasih, Pak.